Pertanian Buah Semangka Desa Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat Sahabat Tani Pada hari ini Pak Tani sedikit berbincang-bincang Mengenai pertanian Yang ada di Budi Jaya ini Yaitu pertanian Buah Semangka Nah kita bisa lihat disini Buah Semangka yang berusia 1 bulan Dari sejak semai Setelah semai kita tanam Ini usia 1 bulan Ini usia 1 bulan Nah yang jadi pertanyaan Buat teman-teman Ini punya siapa sih Nah ini Yang bertepat di Budi Jaya disini Lokasi kurang lebih Berapa ya Ini dari sana Kurang lebih setengah hektare Disini yang punyanya adalah Pak Mul Beliau adalah asli Petani Buah Semangka Nah yang jadi pertanyaan lagi Buat teman-teman Ini nanamnya di mana kan gitu Nah kalau disini Pak Mul biasanya Menggerakkan para petani Untuk bercocok tanam Di buah Semangka itu sendiri Ketika setelah Tanam padi selesai Pak Mul biasanya Menggerakkan para petani Untuk menanam Buah Semangka Jadi setelah padi selesai Tanam Dan masuk ke kancah panen Beliau langsung Persiapan untuk Semai Buah Semangka Sehingga setelah selesai Padi dipotong Ditanam Nah ini hasilnya Hasilnya seperti ini Ini usia Kurang lebih 1 bulan Ini kurang lebih 1 bulan Kita bisa lihat disana Lebih jauhnya Ini kurang lebih setengah hektare ya Dari sana Sampai ke ujung sana Ini kurang lebih Setengah hektare Nah sahabat Sahabat sekalian Untuk jenis Semangka Yang ada disini Pak Mul memilih Jenis Semangka Inul Nah kok unik ya Namanya Inul Karena Bentuk buahnya Berbeda dari Semangka Yang lain Ini lebih lonjong Panjang Dan Kisaran bobotnya Bisa mencapai 4 sampai 5 kg lebih Itulah kelebihan Dari Semangka Inul Itu sendiri Dari dagingnya Dia manis Lebih renyah Dan bentuk luarnya Hitam Keliatannya hitam Tapi pas dibuka Merah Sangat luar biasa Kita Kita lihat Kesana ya Untuk sahabat Yang jadi pertanyaan Terkadang Semangka Bisa gak ditanam Di daerah Jawa Barat Ya inilah buktinya Ketika kita siap Ketika kita mampu Rasa giroh kita ingin rasa Bercocok tanam Inilah hasilnya Bisa ditanam dimanapun Seperti ini Ini usia 1 bulan Terkadang kita bingung Di masa pandemi Seperti ini Apa kegiatan kita Apa yang harus dilaksanakan Apa yang harus kita lakukan Ya seperti ini Kita kembali lagi ke belakang Kita kembali lagi Ke belakang Orang tua kita Generasi kita Harus tetap Harus ada yang meneruskan Di generasi pertanian Seperti ini Jadi jangan sampai bingung Ketika masa pandemi Seperti ini Jangan sampai Kita berdiam Diri di rumah Yuk kita laksukan Yuk kita giat Bercocok tanam Seperti Kang Mul Kita Kita bincang-bincang sedikit Bersama Kang Mul Kita tanyakan Bagaimana sih Penanaman disini Oh ini pun sama Ini pun sama Ini usia kurang lebih Satu bulan Nah Untuk jenis semangka Yang ada disini Pak Mul Menciptakan Menghasilkan Dari satu batang Dari satu pohon Semangka Menghasilkan Tiga buah Kenapa Kan banyak Bibit-bibit Bakal calon buahnya Kenapa Enggak semuanya Dijadikan Karena Pak Mul Disini Ingin menghasilkan Buah yang berkualitas Buah yang manis Sehingga beliau Satu pohon Menghasilkan Tiga buah Sehingga Buahnya Hasilnya maksimal Kita tanya langsung Yuk ke Pak Mul Bagaimana sih Cara pemupukannya Bagaimana sih Cara penyiramannya Yuk kita tanya-tanya langsung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Kang Ingin berbincang-bincang Inget aja kan Ini nih Sahabat Tani Ini bersama Kang Muang Damang Kang Alhamdulillah Ini Kang Mau tanya sebentar Ini kan Usia satu bulan nih Usia Usia Satu bulan Aku maha Cara pemupukannya Dari sejak kapan tuh Kang Oh Pemupukannya Dari sejak kecil aja Oh dari sejak kecil Aku menggunakan pupuk apa tuh Kang Npk Npk Mutiara Oh jadi Dua jenis itu digunakan Untuk pupuk Npk Mutiara Nah Kang Kalau Cara penyiramannya itu sendiri Gimana Kang Oh seminggu sekali Oh jadi Bukan tiap hari Enggak Enggak tiap hari Oh jadi Satu minggu Itu cuma satu kali Kalau Kalau dari Awal nyemai Gimana tuh Kang Maksudnya itu penyiramannya Setiap hari Apa bagaimana bedanya Tiga hari sekali Oh kalau dari Dari benih itu kan Benih disemai Itu tiga hari sekali Disiram Beda lagi Kalau posisi Udah ditanam Udah pindah Seminggu sekali Jadi sahabat Dari Semai Beliau Cara penyiramannya Tiga hari Satu kali Kalau Udah posisi besar Kurang lebih Satu bulan Beliau satu kali Satu minggu Satu kali Oke Kang Hatur nuhun Sedikit Berbincang-bincang Nah Kira-kira Ini kan usia Satu bulan nih Kurang lebih Berapa bulan lagi nih Kang Satu bulan lah Satu bulan panen Satu bulan lagi Kita panen Wah luar biasa Yang ada dimanapun berada Sahabat tani Yang ingin Buah semangka Ini buah semangkanya Beda ya Karena ini semangkanya Semangka indor Kita bisa disini Kita bisa beli disini Kita bisa ngambil disini Bahkan kita bisa ikut panen sendiri disini Oke terima kasih Sahabat tani Hari ini Pak tani cukupkan sekian Untuk pembahasan Mengenai buah semangka Ikuti channel terus pak tani Jangan lupa share Subscribe Intinya komen Apa sih Apa sih Ini yang lebih jauhnya Pertanian-pertanian Yang ada di negara kita Yang ada di negara Indonesia tercinta Khususnya di Bandung Barat Tetap laksanakan Tetap kuat Tetap justi koma Semangat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh